Alhamdulillah, kita udah buat kandang nih, buat ikan hiu ini Gana sekali nih ikan hiu Ikan hiu, ayo gigit aku lagi, sini kalau berani Kamu gak bisa keluar, karena udah ada kandang Aduh, Ipin, jangan gitu, nanti kamu kalau digigit lagi nangis Kan udah di dalam kandang, Bapak Mungkidi Pasti gak bisa digigit aku Aduh, aduh, okelah, terserah kau Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi Lagi ngapain sih itu, Bapak Mungkidi? Kak Ros lagi sakit nih Bapak Mungkidi Apa sih, Upin? Kau udah teriak-teriak nih Bapak Mungkidi, Kak Ros lagi sakit Kak Ros lagi sakit? Sakit apa? Gak tau Bapak Mungkidi Langsung periksakan ke dokter lah Iya, 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 bentar, bentar Aku lihat dulu Kak Ros Aduh, sayangku Kak Ros kok bisa sakit nih Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Mail Curut Si Bocil Sultan Bersama aku, si Upin Ya pemirsa, hari ini kita sudah selesai membuat kandang hiu Yeay, akhirnya hiunya gak bisa keluar nih Gak bisa ngamuk-ngamuk lagi Dan sekarang Bapak Mungkidi lagi ngeliat Kak Ros Katanya si Upin Kak Ros lagi sakit Upin, Kak Ros sakit apa sih? Gak tau Kak Mail Tadi katanya perutnya sakit Mual-mual gitu Oh, mungkin Kak Ros lagi hamil Ya sudahlah, aku lihat dulu ya Semoga aja baik-baik saja Iya Kak Mail Kalian disini dulu ya Upin-Ipin Hah, jagain nih hiunya Tapi jangan terlalu dekat Nanti kamu bisa dimakan Oke pemirsa Sekarang kita bakal melihat keadaannya Kak Ros Semoga aja baik-baik saja nih, luan Waduh Kita lihat Kalau Kak Ros hamil Bapak Mungkidi bakalan seneng, luan Dia bakalan punya anak, woy Mantap Bapak Mungkidi Gimana keadaannya Kak Ros? Kak Ros lagi mual-mual nih, Bocil Semoga aja ini adalah pertanda hamil Iya Bapak Mungkidi Kalau Kak Ros hamil Bapak Mungkidi punya anak baru dah Iya Alhamdulillah Akhirnya aku mau punya anak Yee Eh Eh Ayo sayangku Kak Ros Aku periksa ke dokter sekarang Iya Mas Mungkidi Ayo Aku gendong ya Siap sayangku Akanku gendong A few moments later Eh, gimana sayangku? Udah siap berangkat Sudah nih Mas Mungkidi Eh, sudahlah Opa, aku mau berangkat dulu ya Ke dokter Iya Mungkidi Jaga Kak Ros ya Semoga aja baik-baik saja Iya Opa, terima kasih Bocil Sampai sakit Nah Bentar Kita tanyakan ke Upinipin dulu nih Dia mau ikut gak? Upinipin Kalian ikut gak ke dokter? Lanterin Kak Ros Iya Bapak Mungkidi Kita ikut Aku nanti beliin es krim ya Aduh Aku lagi meriksakan Kak Ros nih Malah minta es krim Upinipin Upinipin Ayo ke sini Yuk Inwan Waktunya kita berangkat ya Nah, mobilnya si Bocil itu ada di sana Nwan Waduh Ya ampun Kita melewati kali-kali nih Ayo Bapak Mungkidi Berjuang Demi Kak Ros Gak apa-apa Kita melewati kali-kali Loh Mana Upinipin Kok gak ngikutin Bapak Mungkidi sih? Udah lah Ayo Kita langsung naik Mobil apat aja Oh Itu tuh Itu tuh Dia itu tuh Ya ampun Wacana ternyata Loh Si Ipinnya dimana Kau ketinggalan Udahlah Biarin si Ipin Yang penting kita mengantarkan Kak Ros ke dokter Semoga aja Kak Ros Baik-baik saja Ayo Kak Ros naik Hah Oh itu tuh si Ipin Ya ampun Ipin ketinggalan nih Ipin cepet naiklah Aku harus nganterin Kak Ros nih Loh Si Ipin sama si Upin Duduknya di bawah woy Waduh Gak nyampe tuh dia Oke lah Yuk Waktunya kita antarkan Kak Ros ke dokter Hah Kita harus cepat-cepat ini Nguan Awas Atau-tau Bapak Ngkidi Ini mobilnya bocil Loh Kok ada sapi disini Ya ampun Sapinya Bapak Ngkidi nih Udahlah biarin Kita harus cepat-cepat nganterin Kak Ros ke dokter Bapak Ngkidi Bapak Ngkidi Ayo Mas Ngkidi Agak cepat ya Perutku udah sakit nih Iya Kak Ros Sabar dulu ya Aku agak ngebut nih Woi 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 Permisi woi Permisi woi Lagi ngantar Kak Ros nih Aduh ada anak-anak balap liar Kok tabrak saja Mastidah Balap liar disitu nguan Yoh Menuju Ke rumah sakit Kita akan mengantar Kak Ros Harus cepat-cepat nih teman Permisi pak Permisi Permisi Minggir woi Minggir woi Wah langsung ngerobos woi teman Barbar sekali loh Bapak Ngkidi Awas Bapak Ngkidi Yeee Ngebut yang kenceng lagi Bapak Ngkidi Yeee Terus ngebut Ngebut Heu pinipin Pasti heboh sendiri dah Aku lagi nganterin Kak Ros nih Udahlah Kalian jangan gitu Aduh Aduh Upinipinnya Malah seneng nun Hehehe Kocak dah Upinipin ini Awas awas Hati-hati Hati-hati Santai Bapak Ngkidi Santai Awas Waduh Waduh Wah Kebut-kebutan tuh orang Ah berani-beraninya Oke lah Aku kejar aja Ah Bapak Ngkidi Di belakang ada polisi tuh Waduh Gara-gara aku ngebut Jadi dikejar polisi Gak apa lah Aku tetap ngebut Demi Kak Ros Aku tercinta Permisi semuanya Permisi Minggir 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 Pak polisi Aku nganterin istriku nih Dia kayaknya lagi hamil Udahlah Aku jangan dikejar Waduh Bapak Ngkidi Dikejar polisi Ya ampun Gimana nih Kita bakal lewat sini Awas Abang Ngkidi Santai Jangan sampai berber Oke Kita lanjutkan lagi Budu amat lah Dikejar polisi Yang penting Kita bakal mengantarkan Kak Ros Ke rumah sakit Kita bakal ngebut ya Polisinya bisa ngejar Kak nih Ayo Bang Ngkidi Cepat Gas pol Oh jauh nih Wan Sama polisinya Waduh Bapak Ngkidi Bapak Ngkidi Awas Pelan-pelan Santai Oke Si Bisa nih Wan Dari sini Kita bakal belok kanan Awas Pelan-pelan Oke Permisi Pak Permisi Aku mau belok kiri nih Permisi Yuhuu Oke Sebentar lagi Kita akan sampai Di rumah sakit Situ tuh tempatnya Mantap Awas Eh pak Haduh Nabrak dah Mana bapak polisinya Oh Sana tuh Tuan Waduh Masih ngejar bapak Ngkidi Oke sip Kita udah sampai Di rumah sakit Akhirnya Loh Kok rumah sakitnya Tutup sih Eh pak Kok rumah sakitnya Tutup sih pak Gimana sih Aku mau periksain Istriku nih Loh pak 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 Kita malah dimarahin Sama bapak Satpam disini Wan Waduh Waduh Bahaya nih Bahaya nih Eh pak Kenapa disini tutup pak Aku mau meriksain Istriku nih Eh Lagi di renovasi nih Rumah sakitnya Dokternya ada gak Eh Ada sih Ya sudah pak Aku mau masuk Eh Bapak polisi nih Ngapain sih Woy Bapak polisi Aduh Eh Maaf Menggaguh perjalanan anda Anda telah melanggar Karena anda Terlalu ngebut Melebihi 100 km per jam Lagi darurat nih pak Istriku lagi hamil Udah Gak ada alasan Kau bayar ke aku 1 juta Ya ampun pak Kau mahal amat sih Hah Aduh Bapak polisi ini Ada-ada aja dah Udah kak roh sakit Sekarang kena tilang A few moments later Eh Duitnya ini ya pak Terima kasih Lain kali Jangan ngebut lagi Kalau gak mau ditilang Pak Alah Bilang aja Kalau bapak butuh duit Woy Woy Bapak mungkin santai woy Santai woy Ayo Waktunya kita antarkan kak ros Kedalam ya Kita gedong lagi nih Si kak ros A few moments later Ya pemirsa Kita sekarang sudah masuk Di rumah sakit Waduh Rumah sakitnya kok Berantakan amat nih woy Makanya Di renovasi Kayak gini nih temen Parah sekali nih rumah sakitnya Hah Bentar Kita cari dokternya Dimana Hah Pak dokter Pak dokter Ada dimana nih Istriku lagi sakit nih Ya ampun Rumah sakitnya kayak gini Oh ini nih pak dokternya Pak dokter Tolong perisain nih Istriku tercinta Oh iya Silahkan tidur disini Terima kasih pak dokter A few inches later Pak dokter Gimana keadaan Sayangku ros ini pak dokter Oh keadaan kak ros ini Baik baik saja Dan bayi yang dikandungnya Juga baik baik saja Hah Bayi Jadi kak ros hamil ya Iya Kak ros hamil Yee Kak ros hamil Kita bakal punya adik baru nih Iya Upin Alhamdulillah Kok perutnya belum besar sih dok Ya belum lah Kan ini baru satu bulan Belum kelihatan Jadi berapa bulan nih dok besarnya Mungkin sekitar lima bulan Udah kelihatan Terima kasih ya dok Alhamdulillah Sayangku Kamu hamil sekarang Iya nih mas Mukidi Akhirnya kita punya anak baru nih Iya sayangku Yee Widih Widih Bapak Mukidi seneng banget nih teman Hahaha Dia akan punya bayi ya Widih Semoga aja menjadi anak yang soleh teman Suatu saat nanti kalau udah lahir Mantap Keluarga kita bakal lebih rame nih Ada Upin Ipin Dan ada adik bayi lagi Mantap jiwa Upin Ipin Gimana kalian seneng gak Seneng banget nih Bapak Mukidi Hah Ada keluarga baru Yee Aku bakalan ajarin Main motor balap Waduh Katanya si Ipin Mau diajarin motor balap Ya ampun Udah kayak Upin Ipin aja nih Seneng balapan Nah Oke lah Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa kalian like comment and subscribe Karena subscribe itu gratis Gratis Bye